Kecelakaan tunggal kembali terjadi di desa Pematang Lumut, Kecematan Betara, tepatnya di Jalan 220 Kanal 1 atau Jalan WKS. Kecelakaan ini membuat satu mobil terjun ke Sungai Kanal 1 milik WKS dan menyebabkan dua orang meninggal di tempat. Dugaan sementara mobil melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan oleng dan terjun ke Sungai. Kasus tersebut hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Tanjung Jabung Barat. Kecelakaan ini melibatkan mobil Triton Strada warna putih dengan nomor plat kedaraan BH8804MN terjun ke Sungai Kanal 1 milik WKS. Dari rekaman video amatir yang berhasil direkam warga, tampak mobil telah terjun di Sungai, tepatnya di Jalan 220 Kanal 1 Desa Pematang Lumut. Kasat lantas Polres Tanja Barat AKB Rita Purnama Sari menjelaskan, Kejadian tersebut terjadi pada Rabu pagi 29B sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan AKB Rita, kronologis kecelakaan bermula saat kendaraan mobil Triton Strada BH8804MN berjalan dari arah Pematang Lumut menuju arah Pangkal Duri. Setiba di jalan lurus berjalan dengan kecepatan tinggi dan kemudian ingin mendahului kendaraan Dehatsu BH8471MN. Setelah mendahului, tiba-tiba kendaraan Triton oleng dan hilang kendali. Kemudian menabrak gundukan tanah sebelah kanan jalan hingga mobil terpental dan masuk ke dalam Sungai Kanal 1 milik WKS. Akibat kejadian tersebut, pengemudi kendaraan Triton Strada atas nama Ahmar dan penumpang kendaraan Vicky Ferdiansah meninggal di tempat. Kejadiannya tepat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei, sekitar pukul 10 itu, kendaraan Triton BH2804, itu yang dikendarain oleh seorang laki-laki berumur 24 tahun dan penumpang satu orang anak. Itu berjalan dengan kecepatan tinggi, diperkirakan kecepatan tinggi, dari saksi-saksi menjelaskan. Kemudian didauli oleh kendaraan R4, Mitsubishi. Setelah didauli, dilewatin oleh kendaraan yang mendauli itu, si kendaraan Tritonnya oleng. Oleng menabrak temukan tanah, kemudian masuk ke paret dan penumpangnya itu meninggal dunia di PKP. Itu kejadian dari saksi-saksi dan juga keterangan personil yang di PKP. Mungkin itu memang murni kejadian, memang laka tunggal. Sementara kami sibukkan laka tunggal, tapi proses ini kan kita berjalan. AKP Rita menambahkan saat ini Satlantas Polres Tanja Barat telah melakukan olah TKP dan pengabaran barang bukti berupa kendaraan yang terlibat kecelakaan. Terima kasih.